Hai nah GDG caranya ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tsp digital di video kali ini saya mau memperkenalkan alat guys alat tracking parabola guys alat yang saya pakai guys eh ini bisa fungsinya bisa buat tracking parabola dan bisa juga untuk diambil monitornya buat tracking mencari sinyal TV digital ya guys ini adalah gabungan antara monitor dan resiper ya guys ini ada masih ada tombol-tombolnya Hai nah Hai ini dalamnya pakai baterai guys pakai baterai laptop ya guys cuma sekarang ini ke udah agak lemah ya guys kekuatannya ini udah lama tuh udah sekitar dua tahunan ya tapi Alhamdulillah awet awet disayang ya Oke langsung kita nyalakan ya guys seperti apa ini alatnya eh saat bintar ini guys ya saat bintar kita ini ayo kita nyalakan ya guys nah ini masih tidak pakai baterai guys Hai nah Hai ini untuk reseprenya udah on ya guys untuk menyalakan monitornya kita tekan disini ya guys Hai nah Hai ini dia guys ya alat ini alat yang menurut saya itu enak buat tracking atau buat mencari sinyal ya guys Hai ini ada indikasi baterainya disini ada juga kipasnya disini di dalamnya Hai dan buat ngecas disini guys ya testnya pakai ini ada kursi gini guys dan juga ada polumbu suaranya disini guys pikirnya ada di dalam sini guys kalau ini buat colokan yang langsung dari listrik ya guys nanti kita praktekkan ya Oke kita pasangkan dulu ininya guys kita pasang Hai konektornya dari para pola guys nah kita coba lihat yang lagi buka terinya ini lagi di as-sat lima ya nah Hai sesimpel ini sekecil ini dan seringan ini guys ya buat tracking pokoknya mantap dan cocok banget ya menurut saya oke oke kita coba ini kapal kebat saya kita matikan kita matikan dan kita langsung coba tes colok pakai ini ya pakai adaptor jadi maksudnya ini disambung langsung ke listrik guys Hai disambung langsung ke listrik nah Hai jadi ini auto langsung nyala guys ya enggak 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 usah di eh tak atiknya langsung nyala kalau dicolokin ke listrik langsung guys Hai tapi bisa juga di masih bisa dikontrol lewat ini guys ya buat mematikan layar monitornya bisa ini nah tapi buat resepernya masih hidup ya guys kalau dicopot ini pasti saya mati jadi ini otomatis guys langsung menghidupin receiver ya guys kita coba nyalakan lagi guys monitor nah Hai Oke selanjutnya kita coba dulu ini kita coba sambungkan ke STB guys nah ini dia STB nya guys STB Advan STB yang saya gunakan buat mencari nafkah bukan STB nya udah hidup dan kita untuk menyambungnya butuh RCA ya guys gabar RCA nah kita masukin ke sini seperti biasa guys seperti biasa guys kita colokin dua atau ya tiga aja nggak apa-apa ya Nah Hai untuk nyambung kesininya ke TV nya Hai tolongnya kesini ya guys nah langsung kesini Hai langsung kesini dan auto langsung nyambung ke itu guys ya langsung nyambung ke STB mana ini remote STB guys jadi alat ini menurut saya enak banget dan pas banget buat saya buat mencari rezeki saya guys jadi dunia tracking dunia parabola guys Oke gak bosan-bosan yang baru mendapatkan channel ini yang baru menemukan silahkan di like subscribe dan juga jika bermanfaat silakan di-share dan yang sudah subscribe terima kasih pantengin terus video saya siapa tahu bermanfaat dan bisa jadi solusi Oke guys eh teman-teman semua rekan-rekan semua sukses terus di dunia trackingnya salam kompak selalu ya salkomsel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh